Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama Farin Oke teman-teman inilah suasana ketika TKI Arab Saudi mau siarah ke Madinah ini suasananya lagi nunggu bis menuju ke Madinah guys karena habisnya belum datang kita nyantai-nyantai dulu ini waktu menunjukkan pukul jam 1 malam teman-teman jam 1 malam ya Oke ikuti terus perjalanan kami Oke teman-teman sekarang saya dan teman-teman udah mau nyampe ke Masjid Koba ya ini sedang bisnya sedang cari parkiran nah di pinggir-pinggir masjid ini ada pertokohan teman-teman bagi teman-teman yang mau oleh-oleh silahkan mampir di toko ini ya teman-teman nah ini masjidnya teman-teman masjid kubak fadalut solatifi masjid kubak keutaman solat di masjid kubak nah disini teman-teman ini di dalam pintu masjid ada tulisan kawal Rasulullah s.a.w. man datah harfi baytihi summa atas masjid kubak hasallafihi solatan karena lahu keajari umratin nah artinya teman-teman barang siapa yang bersuci di rumahnya lalu datang ke Masjid Koba lalu dia mendirikan solat maka dia mendapatkan pahala umrah sama aja mendapatkan pahala umrah teman-teman nah di masjid kubak ini teman-teman ketika Nabi berhijrah ke Madinah dan membangun masjid kubak ini teman-teman inilah teman-teman suasana di dalam masjid kubak perlu diketahui teman-teman kalau solat disini sama saja seperti melaksanakan umrah teman-teman jadi buat teman-teman semoga bisa solat disini ya teman-teman semoga aja teman-teman bisa solat disini amin nah suasananya sangat sepi teman-teman karena ini masih pukul 9 pagi teman-teman nah ketahui teman-teman masjid kubak ini pertama kali yang dibangun Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah teman-teman Masya Allah oke teman-teman kita udah siarah ke masjid kubak sekarang kita menuju ke masjid eh bukan Jabat Jabatul Uhud ya teman-teman kita berangkat ke Jabatul Uhud untuk ijarah disana nah ini rombongan kita teman-teman rombongan di dalam bis untuk menuju ke Jabatul Umat kita menuju ke Jabatul Uhud teman-teman nah inilah Jabatul Uhud yang dinamakan Jabatul Uhud teman-teman di sana Jabatul Uhud seperti ini Jabatul Uhud ya itu masjidnya itu di sana itu ada Magbar terus itu yang banyak orang itu Jabatul Umat teman-teman Jabatul Umat suasana di Jabatul Uhud teman-teman nanti kita turun oke teman-teman ikuti terus video dari saya oke teman-teman anginnya sangat kenceng banget teman-teman kita mau naik ke Jabatul Umat lalu bersama rombongan nanti kita sambil berdoa disana untuk para suhadat yang nunggu disana setelah itu kita pergi ke menziarahi kukuran paman nabi yakni Sayyidilah Hamzah dan para sahabat-sahabat yang disana teman-teman langgu perperangan di Jabal Uhud Jabal Uhud Jabal Pemanah suasananya sangat panas teman-teman karena sekarang masih pukul pukul 10 teman-teman 10 pagi suasananya panas cuacanya juga panas anginnya kenceng banget teman-teman kita naik dulu ya sambil kita naik kita sambil kita naik kita harus menyiapkan tenaga teman-teman kita bawa air minum supaya tidak kehausan teman-teman ini bukitnya bukit tempat pemanah dulu teman-teman pasukan pemanah nah dari sini teman-teman nah teman-teman kita berdoa dulu ya syuhada 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 para syuhada allahum alfir lahum warhamhum warahum wa afihim wa fu'anhum pahala allahumma ajzihim anil islam wa afdalai jazat para syuhada ini terang-teman Dan bertuang demi agama Islam Amin Nah inilah suasana di kuburan para suhada teman-teman Nah disana ada rangkaian batu kotak-kotak itu Itu adalah kuburan paman nabi Muhammad SAW Yakni Sayyidina Hamzah Itu kuburan para suhada teman-teman Perlu diketahui teman-teman Katanya sih kalau malam itu Kuburan paman nabi Muhammad SAW Itu mengeluarkan wangi teman-teman Harum katanya kalau malam Nanti kita mencoba Bermalam disini Oke teman-teman ikuti terus Nah sekarang suasananya Menjelang isa teman-teman Ternyata betul Kuburan paman nabi Muhammad Mengeluarkan wangi-wangian Masya Allah Masya Allah Ini suasananya Sahabis sholat Ma'urib ya teman-teman Oke ikuti terus video dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wangi-wangi Assalamualaikum warahmatullahi wangi-wangi